Ini aplikasi dari BCS Kesehatan yang sudah di-download di kota Semarang ini yang sudah mengakses registrasi download itu lebih dari 500 ribu. Kalau saya sudah download ke BCKN, saya pernah berobat di mana? Kita tahu nih, obatnya waktu itu apa aja, sakitnya apa, diagnosinya. Kalau sudah punya aplikasi, di rumah aja tinggal melakukan perubahan data, selesai, nggak perlu kemana-mana, irit juga kan. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun Topik, kali ini bersama saya Elin. Seperti biasa, kita akan mengulik topik-topik yang menarik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Siapa sih yang nggak tahu satu program ini? Untuk itu kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan arah sumber kita. Saya akan memperkenalkan ada Mas Anif Saufika Pratama, beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Halo Mas Anif. Halo, selamat siang rekan-rekan dari Tribuners ya. Ya, selamat siang. Kabarnya bagaimana Mas Anif? Alhamdulillah, sehat. Ini habis lebaran ini semakin berisi sepertinya nih. Badan, badan, badan. Sibuk apa nih Mas Anif? Ya, jadi kalau hari ini sudah ada tiga tempat sih kita sosialisasinya dari pagi, ini yang mungkin yang terakhir hari ini ya. Oke, sosialisasi ke seluruh Tribuners di jawatannya. Oke, sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di Tribun Topik kali ini untuk sharing informasi ini terkait JKN. Nah, sebelum itu boleh dong Mas dijelasin ke Tribuners, kanal JKN itu apa? Biar Tribuners pada tahu nih, biasanya sering dengar tapi mungkin definisinya apa, seperti apa gitu? Biar pada tahu nih. Jadi, terima kasih ya Tribuners dan teman-teman peserta JKN khususnya di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak ya. Karena saya kebetulan dari Sabang Semarang, wilayah kerjanya kita ada di dua ya, Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Nah, seperti kita ketahui bersama saat ini untuk peserta JKN di dua wilayah ini nih, Kota Semarang dan Demak itu sudah mencapai di atas 95% penduduknya sudah jadi peserta. Jadi, penduduk di dua kota itu, dua kabupaten di kota itu sudah sebagian besar jadi peserta JKN. Nah, kalau sudah jadi peserta, tinggal nih mereka ini peserta kalau mau akses layanan, itu caranya gimana? Seperti itulah, ini yang mungkin saya sampaikan terkait kanal layanan program JKN. Jadi, kita punya dua kanal ya, kalau yang misalnya peserta pingin datang langsung bisa tatap muka maupun yang non-tatap muka. Jadi, ya kalau bahasa karya sekarang, layanan yang online lah seperti itu. Oke, baik. Seperti itu. Jadi, ada dua hal yang kita sudah siapkan untuk seluruh peserta JKN. Baik. Mas, tadi disebutin ada 95% yang sudah tergabung ke program JKN gitu. Ada 5%an lah kurang lebih. Nah, sosialisasi apa saja yang dilakukan nih untuk agar orang-orang masih agar akhirnya menggunakan program JKN ini? Iya, kalau sebetulnya sih untuk di Kota Semarang ini lebih dari 95 ya. Sudah di angka 99% tepatnya seperti itu. Kalau Demak itu 98%. Kenapa saya menyebut 95? Karena memang kalau sudah melebih dari 95, jadi sudah masuk universal health coverage. Alhamdulillah nih Kota Semarang yang berbicara JKN lah. Kita selalu menyampaikan informasi dalam hal untuk kemudahan layanan, baik di rumah sakit, baik di Vaskas Primer, maupun kanal layanan administrasi kepesertaan. Sehingga tentunya hal itu yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta dan tentunya penduduk yang belum jadi peserta JKN akan kemudian tertarik dan segera mendaftarkan program JKN. Oke, untuk yang belum jadi biar tertarik gitu ya. Tapi kemudahan apa aja sih Mas yang didapatkan ketika masyarakat atau halayak luas daftar program JKN ini? Jadi kalau kita melihat program JKN ini sebenarnya kan ini bukan program yang baru ya. Ini program yang sudah lama, sejak lama sekali. Dulu kita mungkin pernah mendengar ya namanya ASKES. Betul. Ya kalau orang tuanya PNS atau PNS lah ya. PNS, TNI Polri, Pensiunan dulu itu kan tahu ASKES ya. Asuransi kesehatan yang dikelola oleh PT ASKES seperti itu. Nah sekarang mulai tahun 2014 itu sudah dilebur jadi satu menjadi BPJS Kesehatan seperti itu. Sehingga karena ini sifatnya saat ini sudah sifatnya asuransi sosial. Jadi harapannya sudah ditentukan nih oleh pemerintah BPJS ditunjuk sebagai badan penyelenggara program JKN. Oke, jadi kalau kenapa seluruh peserta ataupun seluruh penduduk Indonesia itu harus jadi peserta JKN? Kami melihat ada tiga hal ya. Yang pertama tentang gotong royong. Itu asuransi sosial wajib seluruh masyarakat Indonesia jadi peserta JKN. Yang kedua komplain yaitu patuh terhadap regulasi ataupun undang-undang. Nah karena ini diwajibkan seluruh masyarakat Indonesia sehingga wajib jadi peserta JKN. Yang terakhir tentunya kita persiapan nih. Jangan sampai nanti kalau sudah sakit baru punya jaminan. Jadi sudah persiapan sehingga kita kemudian sudah punya jaminan kesehatan sebelum nanti dibutuhkan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali berarti yang manfaat dari JKN ini sendiri. Mas tadi sempat disebutkan bahwa kanalnya ada online, ada juga langsung. Nah yang paling banyak di Mineral Telemasyarakat, kanal yang mana nih Mas? Kalau sekarang itu yang paling rame itu Pandawa. Tahu nggak Pandawa itu? Apa itu Mas? Boleh dijelasin ke tribuner sih mungkin tribuner masih asing. Ini bukan wayang ya. Tapi ini akronim. Pelayanan Administrasi Menggunakan WhatsApp. Itu singkatannya Pandawa. Seperti itu. Jadi nomernya nanti ada di sini ya. Di 0811 8165 165. Jadi itu silakan diakses oleh tribuner. Itu bisa diakses 24 jam. Bisa diakses 24 jam. Jadi saya rasa kalau penduduk ataupun masyarakat sekarang nggak punya ya. Nggak ada yang nggak punya WA ya. Pasti punya ya. Kebanyakan lah. Ya mungkin sebagian besar pasti punya WA. Jadi itu yang paling banyak diminati. Sehari itu kurang lebih kalau kita menyebutnya peserta yang mengakses ya. Itu lebih dari 25 ribu. Oke. Se-Indonesia itu. 25 ribu per hari? Per hari. Karena itu adalah nomornya nomor nasional. Jadi nanti tiket kalau kita menyebutnya tiket masuk ada lebih dari 25 ribu. Dikelola oleh petugas langsung dijawab ke masing-masing peserta. Seperti itu. Oke baik. Prosedurnya sendiri Mas Katia menggunakan? Pandawa. Itu seperti apa nih? Jadi kalau yang Pandawa itu hanya perlu menyiapkan nih. Misalnya itu kan banyak fitur ya. Fiturnya contohnya mau mendaftar peserta baru. Tinggal disiapkan aja. KTP sama nomor rekening. Buku rekening yang halaman depan. Bukannya nggak ada isinya. Bahaya itu. Jangan. Yang nomor rekening aja sama KTP-nya. Nanti di foto. Foto selfie seperti itu. Jangan takut juga karena ini. Ini aman. Ini data dikelola sendiri oleh kami. Tidak melalui pihak ketiga. Jadi ini insya Allah aman. Tinggal di foto. Nanti mengisi formulir. Di upload dokumennya melalui foto tadi. Tentunya setelah itu akan ada chatting. Antara petugas dan peserta. Jadi ini bukan robot. Jadi ini ada sisi humanisme juga. Jadi kalau ada yang masih belum selesai. Pasti dikonservasi oleh teman-teman kami. Petugas ataupun agen Pandawa. Agen Pandawa saat ini lebih dari 80 orang yang ready. Siap untuk menangani tiket-tiket ataupun administrasi kepesertaannya yang masuk ke kami. Seperti itu. Oke luar biasa sekali. 80 agen yang siap sedia melayani masyarakat Indonesia. Nah fiturnya sendiri apa saja mas. Seperti tadi disebutkan bisa untuk pendaftaran secara online. Tidak harus jauh-jauh datang ke BPJS gitu kan. Selain itu selain pendaftaran apalagi nih mas. Kalau Pandawa itu banyak sekali sebenarnya untuk permintaan informasi. Jadi kalau misalnya cuma mau ngecek nih. Kartu ku aktif apa enggak ya gitu. Terus kebetulan belum punya aplikasi mobile JKN. Tinggal pakai Pandawa. Siapkan nomor KTP sama tanggal lahir. Itu tinggal diketik aja nomor KTP-nya. Tanggal lahirnya berapa. Nanti muncul notifikasi status kepesertaan Bapak Fulan. Aktif atau tidak. Itu muncul nanti seperti itu. Monggo dicoba. Nomor Pandawa silahkan di-share ke seluruh halayak. Ini free ya. Enggak bayar dan ini 24 jam bisa diakses. Oke 24 jam bisa diakses Tribuners untuk akses informasi ketika ingin mendaftar BPJS Kesehatan. Atau mungkin pengen tanya terkait keaktifan keanggotaan BPJS. Itu bisa lewat Pandawa. Tadi nomornya ditulis di bawah ini ya Tribuners. Oke. Tadi sempat juga disebutkan ada aplikasi JKN Mobile. Nah itu bisa dijelaskan ke Tribuners juga nih Pak. Iya. Jadi bedanya Pandawa dengan mobil JKN itu. Kalau Pandawa itu masih komunikasi. Dan antara si peserta JKN dengan petugas kami. Tapi kalau mobil JKN itu si peserta ketika mau melakukan administrasi ataupun mengakses itu sendiri. Jadi sudah ada di genggaman sendiri. Jadi kapanpun mau dilakukan pelayanan administrasi bisa kapanpun. Tanpa harus menunggu jawaban dari teman-teman agen kami. Seperti itu. Jadi kayak aplikasi yang ada ya. E-commerce seperti itu. Itu ini aplikasi dari BJS Kesehatan yang sudah di-download. Di Kota Semarang ini yang sudah mengakses registrasi download itu lebih dari 500 ribu. 500 ribu untuk Kota Semarang sendiri aja. Luar biasa memang sudah banyak. Oke. Nah kalau JKN Mobile fiturnya yang tersedia apa saja? Kalau JKN Mobile ini yang paling penting dan bisa dimanfaatkan menurut saya ini beberapa hal ya. Yang pertama kalau kita pernah berobat di rumah sakit, di puskesmas ataupun klinik. Pasti tahu kan RM-nya. Rekam medisnya apa saja. Kalau saya sudah download COVID-JKN saya pernah berobat di mana? Kita tahu nih. Obatnya waktu itu apa aja? Sakitnya apa? Diagnosinya? Kita tahu. Jadi RM-nya masing-masing peserta sudah tahu nih apa aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua ketika mau mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Kita nggak perlu datang baru ambil antrian. Tapi kita antri udah dari rumah aja. Jadi ambil antrian nanti ketika datang sudah mendekati akan dipanggil untuk pelayanan. Yang selanjutnya kita punya program screening. Nah screening ini penting juga nih tribuners. Itu teman-teman tribuner silakan memanfaatkan fitur screening. Ngecek untuk kondisi potensi resiko sakitnya apa. Tapi ingat jawabannya yang jujur. Nanti kalau udah jawab jujur, ada beberapa pertanyaan. Itu nanti ketahuan. Anda memiliki resiko tinggi sedang atau rendah. Oh gitu. Ini baru ya mas fiturnya? Alhamdulillah udah agak lama. Udah lama ya. Lebih dari 3 tahun. Jadi tapi pertama itu jawabannya jujur. Kalau jawabannya tidak jujur, nanti jawabannya juga keliru kan. Menyimpulkannya. Silahkan dimanfaatkan. Berarti banyak sekali fiturnya bisa dimanfaatkan. Seperti tadi saya setuju banget itu ketika antri. Beberapa kali saya juga menggunakan layanan ini. Jadi nggak perlu harus datang pagi-pagi putar. Dan jadwalnya bisa menyesuaikan. Kita bisa buka ya mas ya. Jadwal dokternya. Kemudian jadwal kliniknya bisa kita buka. Menyesuaikan mungkin kita punya kesibukan. Itu bisa ya. Bisa. Oke. Masih di aplikasi MobileJKN nih mas. Ada juga fitur rehab nih mas. Nah apa itu? Rehab. Ini bukan rehab rumah ya. Jadi ini sebenarnya kalau ini agak baru. Belum begitu lama fitur ini dimanfaatkan khusus. Bagi peserta JKN yang mohon maaf nih. Mungkin lupa bayar iuran sampai bertahun-tahun. Lupa sampai bertahun-tahun. Nah kebetulan mau lunasi. Tapi mohon maaf mungkin secara kemampuan dananya belum cukup lah ya. Kemampuan keuangnya belum cukup. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Itu akronim. Rencana pembayaran bertahap. Sebenarnya itu kalau bahasa mudahnya mungkin cicilannya disitu. Nah kalau mungkin nabung di bank. Itu kan mungkin nanti uangnya malah kepakai. Nah itu bisa dipakai tuh. Rencana pembayaran bertahap. Itu pun cicilannya milihnya berapa. Atas kemampuan masing-masing peserta. Jadi bukan ditanyakan nentuin. Ini khusus untuk peserta yang mohon maaf mengalami tunggakan iuran 4-24 bulan. Nanti maksimal adalah 12 kali. Tapi saya kira-kira mampunya 6 kali. Silahkan pilih. Itu yang memilih si peserta. Bukan kami yang menentukan. Sudah ada fiturnya di aplikasi mobil JKN. Di mobil JKN. Jadi bisa menentukan seberapa kemampuan kita untuk melunasi tunggakan tunggakan tersebut. Tapi saya penasaran nih mas. Mungkin halayak juga dan tribuners pengen tahu juga. Ketika kita menunggak BPJS, iuran BPJS. Apakah kita masih bisa menggunakan fasilitas BPJS? Seperti apa tuh mas? Kalau memang ada kondisi, ada dua hal sebenarnya sih ya. Misalnya saya bekerja di perusahaan. Terus tiba-tiba saya resign nih. Nah resign. Kebetulan resign. Terus mau daftar peserta mandiri. Untuk nextnya. Seperti itu. Tentunya saya tidak memiliki tunggakan. Karena setelah non-aktif dari perusahaan. Itu memang tidak punya kewajiban. Setelah dia mendaftar, baru muncul kewajiban. Ini contoh kalau yang masih kebetulan terdaftar di perusahaan. Yang kedua, kalau yang daftar peserta mandiri nih. Yang memang berbayar sendiri. Tapi lupa tadi. Lupa nggak bayar 2-3 bulan. Tentunya harus dilakukan dulu ya. Ditunaikan kewajibannya. Kemudian BPJS-nya langsung aktif tuh. Setelah ditunaikan kewajibannya. Maksimal 1x 2 jam akan aktif dan bisa digunakan kembali BPJS-nya. Berarti harus dibayar dulu tuh makanya. Dampak tribuner sih yang pengen gunakan fasilitas dari BPJS kesehatan. Kalau kelupaan belum bayar. Kemudian mungkin terkena musibah dan harus menggunakan BPJS. Dilunasi dulu tunggakannya. Nanti otomatis ya dalam 1x 24 jam. Bisa arti. Itu bisa langsung digunakan. Seperti itu ya. Kemudian nih mas ketika kita ke rumah sakit. Kemudian ada apa namanya. Dalam pelayanan kesehatan di fasilitas rumah sakit ini ada kendala. Kita harus ngubungin siapa nih. Apakah bisa lewat JKN Mobile tadi atau Pandawat tadi. Atau kita harus ngadu ke BPJS langsung nih. Gimana nih? Jadi kalau ini sebenarnya beberapa kanal kita siapkan. Yang kalau dia mau mengadu lewat aplikasi Mobile JKN ada fiturnya. Menu pengaduan. Itu nanti masuknya ke kantor cabang terdekat nih. Nanti langsung di respon. Nah itu yang pertama. Kalau misalnya punya pulsa yang cukup. Mau telepon? Bisa telepon ke care center kami nih. 165. Itu juga 24 jam di telepon bisa. Tapi yang paling saat ini menurut saya paling efektif. Kita sudah bekerjasama dengan rumah sakit. Kita punya petugas namanya PIPP. Petugas Informasi dan Peranakan Pengaduan di rumah sakit. Namanya kalau BPJS itu BPJS 1. Siap membantu. Banyak akronim lah ya. Oke siap membantu. Posternya tersedia di tiap rumah sakit. Itu minimal satu rumah sakit itu 5 titik. Di informasi, farmasi, WGD, pendaftaran rawat inap. Seperti itu ada posternya. Ada 2 orang. Satu petugas BPJS. Satu petugas rumah sakit. Dan ada nomor teleponnya. Jadi ketika rumah sakit A. Berarti petugasnya si A. Atau rumah sakit B. Bisa jadi petugasnya yang lain lagi nanti. Jadi silakan itu bisa diakses dan dihubungi teman-teman kami yang insya Allah siap sedia untuk membantu ketika ada kendala pada saat pelayan kesehatan di rumah sakit. Kalau misalkan di VASKES tingkat 1 di klinik atau di dokter, itu apakah kita juga bisa melakukan pengaduan? Ya, kalau pengaduan itu merupakan hak dari peserta. Menerima informasi pengaduan itu hak dari peserta. Jadi silakan saja mau mengadu. Tapi kalau untuk yang di VASKES 1, karena memang petugas PIPP-nya memang belum tersedia secara masif seperti di rumah sakit, itu bisa melalui kanal yang ada di aplikasi mobil JKN untuk yang pengaduan. Seperti itu. Silakan dimanfaatkan nanti dari kami akan menghubungi petugas VASKES yang kemudian TKP-nya di mana kejadiannya. Nah nanti akan kemudian dikonfirmasi dari dua sisi tentunya ya. Tidak dari peserta tapi dari sisi VASKES seperti apa. Jika diperlukan tentunya kita ada lakukan mediasi seperti itu. Oke, untuk dilakukan mediasi, untuk ditindaklanjuti ya. Untuk jalan luarnya seperti apa. Solusinya seperti apa. Kemudian nih mas, masih terkaya JKN Mobile. Kenapa sih masyarakat Semarang dan sekitarnya dan juga khususnya tribuners nih harus punya JKN Mobile. Kenapa nih? Kasih satu alasan paling nggak nih. Satu alasan, biar nggak ribet. Biar nggak ribet tribuners. Sekarang kalau misalnya kita mau keluar, mau ngurus misalnya mau ngecek status pesertanya aktif apa nggak. Datang ke kantor BCS. Perlu dandan dulu ya. Panas. Dots up dulu. Terus kebetulan di sana rame misalnya. Rame. Kan males juga kan. Belum lagi nanti beli es teh dulu. Matan dulu kan. Kalau udah punya aplikasi, di rumah aja tinggal melakukan perubahan data. Selesai. Nggak perlu mana-mana. Irit juga kan. Seperti itu. Irit tribuners? Itu kayaknya yang perlu kita. Nggak harus ngabisin waktu tenaga yang harus kita lakukan kegiatan lain. Yang kerja mungkin kerja. Atau punya keperluan lain. Bisa dalam genggaman tangan gitu ya. Lewat JKN Mobile. Terakhir. Ada pesan yang mau disampaikan mas ke tribuners? Dan juga peserta JKN nih. Boleh disampaikan pesannya? Kalau pesan saya. Yang pertama tentunya jaga kesehatan selalu. Karena memang diri sendiri yang bisa menjaga kesehatannya seperti apa. Tapi jika butuh pelayanan kesehatan. Pastikan BPJS kesehatannya aktif. Cara ngeceknya melalui dua cara tadi. Bisa pastikan download aplikasi Mobil JKN untuk mengecek status peserta JKN aktif. Atau gunakan kanal layanan non-tatap muka. Yaitu Pandawa. Yang nomernya ada di sini. Silakan nanti dapat diakses. Itu 24 jam. Free. Dan harapannya nomor ini juga dapat diseberluaskan ke masyarakat. Agar tidak ada lagi. Dan potensinya ini yang resmi nih. Bukan yang potensi hoax ataupun penipuan. Nomor Pandawa ini cuma satu. Se-Indonesia. Dan itu bisa diakses dari manapun. Seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Mas Adif. Jadi gitu tribuners. Untuk tribuners yang pengen mengakses berbagai informasi terkait BPJS. Kepesertaan anggota JKN gitu ya. Bisa melewati tadi Pandawa. Kemudian bisa juga lewat JKN Mobile. Media sosial juga ada dong tentunya Mas. Oh banyak kita. Boleh di-share ke tribuners juga nih. Media sosialnya yang resmi punya BPJS. BPJS IG ya. BPJS RI. Youtube juga ada BPJS RI. Itu yang memang resmi. TikTok juga ada BPJS RI juga. Itu silahkan diakses. Yang itu memang resmi officially dari milik BPJS Kesehatan. Seperti itu. Oke. Mudah sekali mengaksesnya gitu ya. Pastikan tribuners tetap jaga kesehatan. Sesuai tadi pesannya Mas Adif ya. Jangan lupa gunakan JKN Mobile. Karena itu akan memudahkan kita semua tribuners ketika kita terkena musibah gitu ya Mas ya. Terima kasih Mas atas waktunya sudah hadir di tribun topik kali ini. Saat dan sukses selalu untuk Mas Adif. Amin. Oke. Baik tribuners itu tadi abang kita dengan Mas Adif. Terima kasih telah menyaksikan tribun topik kali ini. Saya Elin Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.